Guys, makasih banget karena video kemarin itu viral banget. Sekarang mulai terbongkar kebohongan Rohingya yang sebenarnya. Sekarang semua tahu bahwa mereka bukan terdampar tapi diantar. Mereka bayar kepada oknum penyeludup untuk sampai di Aceh. Berita terbaru dari CNN, warga Bangladesh penyeludup Rohingya ke Aceh raup untung 3,3 miliar. Nah, jadi Paul Respidi di Aceh menangkap seorang warga Bangladesh pernama Huson Mugnar yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh. Ia bersama temannya membawa gulonan sekitar 341 dalam 2 kapal. Gaya yang ditarik untuk sampai ke Aceh adalah 14 juta untuk orang-orang dewasa dan 7 juta per orang untuk anak-anak. Nah, kalau misalkan diperhatikan secara fisik, memang orang-orang Rohingya ini yang terdampar di Aceh tidak sepenuhnya mirip seperti orang Myanmar. Lebih mirip-mirip orang Bangladesh atau wajah-wajah orang-orang India gitu guys. Nah kan, orang-orang Myanmar itu lebih ke wajah-wajah Asia tapi agak sipit. Dan aku minta tolong kepada kalian semua untuk bantu viralkan, bantu share, komen, dan juga kalau ada info terbaru boleh DM aku biar aku bahas lagi. Karena tanpa bantuan netizen Indonesia, tanpa ada bantuan FVP TikTok, leludupan dari penyeludupan itu nggak mungkin akan ketahuan. Dan mari tag pemerintah sebanyak-banyaknya untuk melakukan tindakan agar orang-orang Rohingya atau Bangladesh ini dikembalikan ke tempat asalnya dan orang-orang atau aknum-aknum yang merauk keuntungan bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat guys. Thanks Mark.